Halo, selamat pagi kakak, bunda, sahabat My Collection. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, kakak, bunda My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya keje-keje badai. Kakak, bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan di-subscribe channel Youtube aku supaya aku semakin semangat nih review tas-tas second branded-nya. Kakak, bunda, selama aku review, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh, hari ini edisi yang murce-murce nih kakak, bunda ya. Apa aja yang mau aku review? Ini dia. Oke, ada empat tas ya kakak, bunda ya. Aku mulai dari sini, dia ada ransel ya. Ada ransel dari brand MCM ya kakak, bunda. Kakak, bunda pasti udah pada tau ya brand ini tuh brand Korea, tapi yang high brand-nya ya kakak, bunda ya. Brand MCM. Dan sekarang itu juga lagi naik down nih untuk si brand MCM ya kakak, bunda. Uh, kakak, bunda bisa lihat ya. Oke, secara detail look-nya. Ini keren pake banget ya kakak, bunda. Karena dia bahannya bahan kulit ular ya, kulit ular. Dan kakak, bunda bisa lihat ya, dia lengkap dengan stud-studnya ya. Jadi kalau MCM tuh memang unik-unik dia kakak, bunda ya. Dan sekarang tuh lagi musim yang stud-stud yang banyak seperti ini nih ya. Oke, ya. Howe-howe-nya kakak, bunda dia masih tergolong pemakaian wajar ya. Dan belum ada yang hilang-hilang atau yang copot ya kakak, bunda bisa lihat. Ya, detailnya dia seperti ini. Oke, ya. Untuk bagian sampingnya. Oke, bagian belakang. Oke, dan bagian bawahnya dia seperti ini ya. Belum ada yang kikis-kikis, belum ada yang marupak ya kakak, bunda ya. Nanti kalau untuk pengiriman pasti aku akan bantu bersihkan lagi ya kakak, bunda ya. Jadi kakak, bunda tenang aja sampai ke rumah kakak, bunda pasti akan seling lagi ya. Oke, yuk kita lihat. Untuk bagian depannya dia ada satu pocket berzipper. Ada satu pocket berzipper. Dan kakak, bunda untuk zippernya semua stud-studnya sudah beremboss MCM-MCM. Oke, kita lihat lagi untuk bagian sampingnya ya. Dia sudah beremboss MCM-MCM semua. Dan ini sudah dipastikan dia bisa dibuka ya. Atau kita bilangnya biasanya open baut ya. Kalau yang open baut tuh lebih pedes ya kakak, bunda. Lebih mehong biasanya harga-harganya ya kakak, bunda ya. Dan di sini dia sudah ada teg moonshine. Dan di sini nomor serinya. Wow, ini lengkap dengan nomor seri ya kakak, bunda ya. Oh maaf, yang di sebelah sini nih ada ya satu kecopotan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Untuk bagian handle-nya ini kakak, bunda ya bisa lihat ya. Handle-nya ini dia bahannya kulit ya. Warna-warna hitam ya. Sama untuk bagian belakangnya juga sama ya. Warna-warna hitam. Oke, bagian luar masih sangat aman pake banget. Oke, lalu dia lengkap di samping-sampingnya. Dia ada satu pocket. Di sini juga ada pocket lagi ya. Jadi ini biasanya kalau ransel kan buat apa? Buat nyimpen botol minum nih kakak, bunda ya di sebelah kiri dan kanannya. Oke, bagian luarnya aman. Kita lanjut lagi untuk ke bagian dalam. Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya untuk dalamnya dia full kulit ya. Bahannya kulit. Nih kakak, bunda bisa lihat dia kulitnya kulit asli. Kulit tunggal nih kakak, bunda. Lalu untuk di bagian dalamnya dia sudah ada teg MCM ya. Sudah ada teg MCM Munchen ya. Lalu kepala zipper ya. Kepala zippernya dia sudah MCM juga. Wow, ini cakep banget. Ya, kakak bunda masih bersih nih. Ya, kakak bunda bisa lihat ya kulit-kulitnya semua masih sangat aman. Jaitannya super duper rapih ya. Tuh, belum ada yang robek-robek ya. Belum ada yang kikis-kikis. Oke, aku lihat lagi. Ya, cakep banget ini kakak bunda ya. Belum ada bolong-bolong tuh kakak bunda ya. Oke, ini cakep banget ya. Kalau misalnya dipakai seperti ini. Tuh, ya keren nih kakak bunda. Tuh, kakak bunda kalau yang rencana mau jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri suka banget pakai ransel ya. Kakak bunda pakai nih tas MCM ya. Oke, nggak kalah keci kakak bunda pakai ini. Langsung kelihatan wow auto-branded nih kakak bunda kalau pakai tas ini ya. Oke, aku ukur dulu. Aku ukur sebentar ya. Untuk ukurannya itu di... Dia punya panjang di 32 ya. 32. Dia punya tinggi di 34 ya. 32 tingginya di 34. Nah, kakak bunda untuk si tas ini muat untuk laptop juga nih. Kakak bunda yang biasanya suka bawa-bawa laptop ini juga bisa muat ya. Aduh, cakep banget ini kakak bunda. Dan ini dia yang limited edition. Kenapa warnanya jarang ada dan dia bahannya kulit ular ya. Biasanya kan dia bahan kulas-kulas biasa. Kalau ini dia kulit ular ya kakak bunda. Yuk ah, siapa yang mau tas MCM ini? Ini super duper jackpot nih kakak bunda ya. Dan dia sudah ada no more series dan sudah open boat ya. Yuk kakak bunda, kalau ada yang mau si MCM ini. Kemarin kalau nggak salah aku masih kasih di harga Rp600.000an, Rp680.000an. Hari ini aku sell aja ya untuk si MCM ini. Aku kasih hanya di Rp550.000an. Wow, MCM kakak bunda sudah open boat hanya di harga Rp550.000an ya. Kalau ada yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat, kakak admin. Oke lanjut. Lanjut lagi ya kakak bunda. Ini ada tas selempang ya. Tas buat para suami atau buat pacar atau buat anak-anak cowoknya nih kakak bunda ya. Tuh, dia brandnya dari brand Burberry ya. Brand Burberry ya. Ini keren banget. Biasanya kalau Burberry itu terkenal dengan warnanya warna coklat ya. Oke, kalau ini modelnya terbaru ya. Yang warna hitam kotak-kotaknya ya, Burberry. Oke kakak bunda bisa lihat di sini ya. Dia bahannya bahan kulit Saviano. Untuk bagian atasnya dia kulit asli ya. Untuk handle-handlenya kakak bunda bisa lihat semuanya masih sangat aman ya. Masih sangat cakep banget kulit-kulitnya. Oke, bagian belakang dia seperti ini ya. Lengkap dengan ada zipper ya. Lengkap dengan satu zipper. Kepala zipper dia sudah Burberry ya. Kepala zipper sudah Burberry. Oke, bagian persudutan semua masih sangat aman ya. Cakep banget kakak bunda. Oke, ini tali panjang. Oh, tali panjang ini bawaan ya. Sudah ada tagnya Burberry ya. Sudah ada tag Burberry. Oke, kita lihat lagi untuk bagian depan. Bagian depan dia masing-masing stud sudah beremboskan Burberry-Burberry. Ya, lengkap dengan embos Burberry. Dan ini warnanya super elegan ya. Warnanya hitam nih kakak bunda. Wow, cakep banget ya. Oke, bagian luar gak ada masalah. Kita lanjut lagi ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia satu ruang ya kakak bunda bisa lihat ya. Ada satu ruang seperti ini. Bahannya bahan kuring tebal ya. Warnanya warna biru. Biru-biru navy gitu. Lalu kakak bunda bisa lihat disini ya. Sudah ada tag Burberry. Ya, sudah ada tag Burberry. Lalu, wow. Lengkap dengan nomor seri kakak bunda. Ya. Ada nomor serinya nih kakak bunda. Nomor seri dan dia lengkap dengan tag coklatnya. Menandakan bahwa ini sudah autentik. Wow, kakak bunda. Aduh, aku salah kasih harga nih untuk tas yang ini ya. Ini keren banget ternyata ya. Lengkap dengan nomor seri. Lengkap dengan tag coklatnya. Burberry autentik. Sebentar, aku ukur dulu ya. Aku ukur dulu untuk si panjangnya. Dia di 33 ya. Panjang dia 33. Dia punya tinggi di 31. Wow. Kakak bunda ini gercep. Super gercep untuk si Burberry ini ya. Kemarin aku masih jual ini di pasaran 700an something ya. Kalau ada yang mau. Untuk khusus hari ini aja gercep nih kakak bunda. Buat dikasih hadiah lebaran nih untuk para suami ya. Atau mau kasih ke papahnya. Atau mungkin mau kasih ke pacar. Atau anak ke cowoknya. Ini cakep ya. Oke. Ini keren banget ya. Lengkap dengan nomor seri. Sudah ada ciri-ciri autentiknya untuk Burberry ya. Oke. Kalau ada yang mau si Burberry dari harga 700an. Aku kasih sale aja ya. Jadi di harga 550 ribu aja. Yuk. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kakak admin. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini kemarin ada si catch pad. Ini padahal bagus loh kakak bunda tuh. Ya. Ukurannya juga dia lumayan gede ya. Ini ukurannya di 41 cm ya. Bahannya dia bahan kroko. Ya. Bahan kroko. Kakak bunda bisa lihat ya. Bahannya bahan kroko. Seperti ini cakep banget ya. Dan kroko itu biasanya dia lebih terlihat mewah. Karena dia glossy kan nih. Oke. Memang dia ukurannya agak lumayan besar ya. Ukurannya di 41 cm. Oke. Kita lihat ya untuk bagian depannya. Dia sudah beremboskan catch pad ya. Sudah ada logo catch pad di sebelah sini. Catch pad New York. Dan dia catch pad New Yorknya yang besi ya. Jadi gak akan kita takut luntur-luntur. Atau kehilangan gitu ya kakak bunda ya. Untuk si tek-teknya ya. Oke. Kita lihat untuk bagian samping-samping ya. Samping-sampingnya semua masih sangat aman. Ya. Bagian samping juga cakep. Kakinya dia ada empat. Ini nanti balik lagi kok kakak bunda. Kalau misal dimasukin kertas-kertas atau plastik-plastik ya. Tuh. Belum ada yang kikis-kikis. Ini cakep banget ya. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian dalam ya. Dia ada satu ruang gede banget. Rumi ya. Rumi banget. Oke. Dia furingnya semua sudah kates padai. Kates padai ya. Sudah catch pad. Catch pad. Lalu disini dia lengkap dengan tek catch pad New York ya. Lalu ada satu ruang berzipper. Dan yang paling penting adalah disini ada tek matte innya loh kakak bunda. Mat innya mat in Cina loh ini. Wow ya kakak bunda. Ini keren. Ini cakepnya sudah original ya. Tuh. Memang dia ukurannya agak lebih besar. Tapi sebenarnya enak kok kakak bunda. Kalau dia gede itu ya. Kalau misalnya kita mau bawa laptop. Ini dijamin masuk ya. Atau misalnya kakak bunda yang masih punya baby. Yang butuh banget tas gede-gede ya. Untuk bawa peralatan susu, botol susu dan segala macem. Ini luar loh kakak bunda ya. Panjangnya dia di 41 ya. Tingginya di 34 cm. Dan enaknya kalau bahan kroko. Walaupun dia kulit cakep ya. Tapi nggak terlalu berat untuk dibawa ya. Yuk ah. Ini untuk si catch pad ini. Warnanya maroon lagi. Ini jarang ada loh kakak bunda. Aku kasih di harga terbaik aja. Kemarin masih aku kasih di harga 680-an ya. Hari ini aku sell aja ya. Kakak bunda. Kalau ada yang mau dari 680-an. Aku kasih hanya di 550 aja. Yuk. Catch pad original kakak bunda. Aduh kalau beli di butik. Ini tuh harganya udah 7 jutaan ke atas ya. Saat ini aku kasih hanya di 550 aja. Yuk. Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kakak admin. Oke lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir ini kakak bunda. Nih. Ini tuh kakak bunda kan aku kemarin udah kasih tau ya. Ini bahannya bahan kulit asli. Tuh. Cakep banget ya. Dia modelannya dia tote. Dia bisa tote seperti ini. Atau misalnya kakak bunda mau di sling bisa ya. Jadi ini bisa double look tote atau sling ya. Kakak bunda bisa lihat ini. Ya. Bahan kulitnya cakep pake banget ya kakak bunda. Oke. Dia dilengkapi dengan si tali panjang. Ya. Dekat dengan tali panjang. Untuk bagian luarnya dia semua masih sangat aman. Lalu di depannya dia sudah ada teks 6 degree. Ya. Ini brand koreal loh kakak bunda. Ini mahal. Ya. Terus kakak bunda lihat furing-furingnya juga masih bersih banget. Ya. Dia lengkap dengan ini. Wash apa gitu ya. Untuk pembersih-pembersihnya gitu. Oke. Kita lihat lagi ya bagian luarnya. Kulitnya nanti aku coba bantu kasih balsam ya. Balsam kulit. Supaya dia tetap kelihatan glossy. Tetap kelihatan cakep ya. Oke. Aku ukur dulu. Aku ukur dulu. Dia punya. Sebentar. Dia panjangnya lumayan nih kakak bunda ya. Panjangnya dia di 44 yang ini. 44. Tingginya 29. Ya. 44 x 29. Wow. Ini cakep loh kakak bunda. Warnanya warna hitam lagi ya. Oke. Kulit asli ya. Orang jual kulit asli itu bisa 800 ya. Ini brand loh kakak bunda. Mungkin kalau kita langsung beli ke korealnya di jutaan loh ya. Brandnya 6 degree ya. Yuk kalau ada yang mau sih 6 degree ini. Aku kasih aja harga terbaik ya. Kemarin masih harga 250 berapa gitu. Kalau mau hari ini aku kasih di harga terbaik aja. Hanya di 180 ribu aja. Yuk kakak bunda yang mau. Bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat ke admin. Oke. Wow. Udah abis nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak ya. Kalau misalnya mau tas-tasnya aku tadi udah jembring. Bisa langsung gercep. Langsung ke admin. Oke. Terima kasih kakak bunda semuanya. Selamat pagi. Bye-bye. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.